Hai, bagi teman-teman yang sedang mencari alternatif pilihan untuk melanjutkan studi, kami, Stikus Pandirapih Yogyakarta, hadir sebagai pilihan yang tepat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi panggilan sebagai tenaga kesehatan. Berbicara mengenai kesehatan, tentunya setiap orang menginginkan hidup sehat. Maka, ketika teman-teman mencari alternatif pilihan untuk melanjutkan studi, memang memiliki panggilan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan, tentunya lahan kerja akan sangat dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Panggilan untuk melayani sesama merupakan suatu panggilan yang mulia. Paling tidak, kita dapat menolong sesama manusia dalam memberikan pertolongan pertama. Nah, tunggu apa lagi? Mantapkan hatimu untuk bergabung bersama kami di Stikus Pandirapih Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pandirapih Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pandirapih dan berkedudukan di Yogyakarta. Stikus Pandirapih Yogyakarta memiliki tujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, humanis, berjiwa mengabdi kepada kehidupan sesuai moral kristiani, serta berdaya saing internasional melalui pendidikan paripurna dengan mengedepankan nilai-nilai I-Care. Sebagai institusi pendidikan, kami menerima mahasiswa dari Sabang sampai Merauke dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Selain mengembangkan sisi akademik mahasiswa, Stikus Pandirapih membekali soft skill I-Care sebagai karakter lulusan kami, yaitu Integrity, Compassion, Assurance, Respect, serta Embrace Innovation. Nah, apa saja sih keunggulan dari Stikus Pandirapih? Stikus Pandirapih telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1939. Tentunya dalam hal kualitas sudah tidak dirakukan lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, institusi telah terakreditasi B oleh BAN PT dan 4 prodi yang dimiliki sudah terakreditasi oleh LAM PTKES. Prodi Diplomatika Keperawatan terakreditasi A, serta Prodi, Sarjana Gizi, Sarjana Keperawatan, dan Prodi Profesional setelah terakreditasi B. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Stikus Pandirapih, yaitu Stikus Pandirapih memiliki staff pengajar yang berkualitas dan profesional. Selain itu, Stikus Pandirapih memiliki 5 rumah sakit berkualitas di bawah Yayasan Pandirapih sebagai lahan praktik, yaitu Rumah Sakit Pandirapih, Pandirini, Pandirahayu, Panti Nugroho, dan Elisabeth Ganjuran. Hal lain yang menjadi keunggulan Stikus Pandirapih, yaitu 80-90% mahasiswanya telah mendapatkan pekerjaan sebelum mereka dimiliki sudah. Pertama, program studi diploma 3 keperawatan dengan keunggulan keperawatan medikal bedah pada penyakit degeneratif dengan masa studi 6 semester atau 3 tahun. Prospek kerjanya, 80-90% mahasiswa telah mendapatkan pekerjaan sebelum misuda dan penempatan kerja pun di rumah sakit yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Dua, program studi sarjana gizi dengan keunggulan kewirausahaan gizi. Masa studi, lepas semester atau 4 tahun. Untuk prospek kerjanya, bisa bekerja di bidang pelayanan gizi profesional, baik di dalam maupun luar. Atau bisa juga menjadi ahli gizi di perusahaan industri makanan dan minuman, restoran, hotel, dan kapal pesiar. Selain itu, bisa juga menjadi konsultan gizi. Apalagi saat ini sedang marak digalakan pola hidup sehat. Tentunya, ahli gizi sangat dibutuhkan untuk mengatur pola diet dan gaya hidup sehat. Berikutnya adalah sarjana keperawatan dan profesi nars dengan keunggulan keperawatan medikal bedah yang inovatif dan peka budaya. Masa studi sarjana keperawatan, 8 semester atau 4 tahun. Dilanjutkan profesi nars selama 2 semester sampai 1 tahun. Prospek kerjanya, bisa bekerja di bidang pelayanan keperawatan profesional, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, bisa juga bekerja di perusahaan swasta yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, seperti pertambangan dan pelayaran, serta bisa menyelenggarakan pelayanan keperawatan secara mandiri, seperti home care, dan lain-lain. Stikis Pandirapih juga menyediakan berbagai macam beasiswa untuk mahasiswanya, antara lain, beasiswa yang diperoleh dari Yasan Pandirapih, yaitu beasiswa ikatan dinas, dan kredit beasiswa tanpa bunga. Selain itu, ada juga beasiswa lain, yaitu beasiswa dikpora, beasiswa PPA, beasiswa PAPKI, beasiswa KIP, dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai fasilitas, Stikis Pandirapih memiliki dua kampus yang berlokasi strategis. Kampus 1 terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 14, dan kampus 2 terletak di Jalan Tantular, nomor 401, Pringgulung. Untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, Stikis Pandirapih memiliki fasilitas laboratorium yang representatif. Berikut ini adalah gambaran kegiatan pembelajaran laboratorium program studi Diplomatika Keperawatan, Sarjana Keperawatan, dan Profesi Ners. Selanjutnya adalah gambaran kegiatan pembelajaran laboratorium program studi Sarjana Gizi. Selain itu, Stikis Pandirapih juga didukung dengan adanya perpustakaan dengan koleksi buku, jurnal, dan bulletin yang representatif. Laboratorium Komputer, dan Laboratorium Multimedia. Guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa, Stikis Pandirapih memiliki fasilitas sistem informasi mahasiswa dan sistem pembelajaran secara online. Stikis Pandirapih juga menyediakan asrama mahasiswa putri yang berlokasi di area kampus dengan fasilitas keamanan 24 jam, akses wifi, akomodasi makan, pembinaan dan rekreasi, serta sarana-prasarana lainnya. Selain itu, Stikis Pandirapih juga melakukan berbagai macam kerjasama, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung seluruh proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Kerjasama dalam negeri, antara lain, Rumah Sakit di bawah Yayasan Pandirapih, Dinas Kesehatan DIA, Sekolah, dan beberapa instansi lain. Dan untuk kerjasama luar negeri, antara lain, College of Nursing Taipei Medical University of Taiwan, National Taipei University of Nursing and Health Science Taiwan, University of Kangning Taiwan, Loyola University, Stikis Pandirapih juga membekali mahasiswanya untuk menghasilkan prestasi-prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti orasi ilmiah, karya tulis ilmiah, tari, video, dan futsal. Nah, untuk tahu lebih jelas tentang Stikis Pandirapih Yogyakarta, yuk mari bersama-sama kita menyaksikan video company profile dari Stikis Pandirapih Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pandirapih Yogyakarta, telah terakreditasi dengan Strata B. Pengalaman panjang dalam menyelenggarakan pendidikan keperawatan sejak tahun 1939, telah membuktikan Stikis Pandirapih mampu mengantar para lulusan untuk berkarya dan turut menggarami dunia. Stikis Pandirapih memiliki visi dan misi yang visioner. Visi Stikis Pandirapih adalah pada tahun 2041 menjadi lembaga tinggi pendidikan kesehatan dengan tata kelola berstandar internasional untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, humanis, berjiwa mengabdi pada kehidupan sesuai moral kristiani dan berdaya saing internasional. Sedangkan misi Stikis Pandirapih pada prinsipnya adalah memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, holistik, terbuka untuk lapisan masyarakat. Dijuai nilai-nilai kristiani dengan spiritualitas Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Karolus Boromils. Dan di dalam proses pendidikannya, Stikis Pandirapih selalu menekankan pada pendidikan karakter, yaitu dengan pendidikan ICAN. Kami, mahasiswa Stikis Pandirapih Yogyakarta, diharapkan untuk dapat profesional, konsisten, jujur, tanggung jawab dengan sepenuh hati. Kami, sebagai mahasiswa Stikis Pandirapih Yogyakarta, diharapkan mampu memahami, merasakan, dan bertindak di kehidupan sosial. Kami, sebagai mahasiswa Stikis Pandirapih Yogyakarta, juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara membangun kepercayaan dan kenyamanan masyarakat. Kami, sebagai mahasiswa Stikis Pandirapih Yogyakarta, diharapkan dapat menghargai dan menghormati orang lain tanpa melihat perbedaan dalam menjalankan tugas pelayanan. Pengalaman saya sebagai mahasiswa Stikis Pandirapih Yogyakarta dapat membuat ide yang kreatif untuk perubahan yang konstruktif. Terima kasih telah menonton! Kami, sebagai mahasiswa Stikis Pandirapih Yogyakarta dapat membuat ide yang kreatif untuk perubahan yang konstruktif. Perpustakaan yang lengkap dengan koleksi textbook dan jurnal yang representatif, laboratorium keperawatan, laboratorium gizi, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa, serta asrama mahasiswa. Sistem pembelajaran di Stikis Pandirapih menggunakan pendekatan student center learning yang dilakukan dalam pembelajaran teori, pembelajaran laboratorium, pembelajaran klinik yang didukung dengan sistem informasi mahasiswa yang memadai. Stikis Pandirapih selalu menanamkan jiwa disiplin, tidak hanya disiplin untuk aturan maupun akademik, tetapi disiplin untuk diri sendiri. Selain itu, kita juga dilatih untuk saling menghormati, baik dari mahasiswa ke dosen, mahasiswa dengan kakak tingkat, maupun mahasiswa dengan teman seangkatan. Sangat luar biasa, di mana menghadapankan untuk kedisiplinan, kekeluargaannya, jadi disini apalagi dari para pemimpin yang dikawangi oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa menurut saya, menghadapankan untuk 7S1P atau senyum, sapa, salam, sepan, santun, semangat dan sportivitas. Nilai yang saya penting dari belajar di stikis Pandirapih adalah kedisiplinan, kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir, saya mampu menjadi garam dan terang di lingkungan tempat saya bekerja. Yayasan Pandirapih memiliki rumah sakit yang sudah terakreditasi ISO dan paripurna, dengan kualitas yang sangat baik sebagai lahan praktik klinik bagi mahasiswa stikis Pandirapih. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, semakin mantap kan untuk bergabung bersama kami di stikis Pandirapih? Yuk, sekarang kita lihat apa saja sih jalur pendaftarannya. Untuk jalur pendaftaran, kami memiliki tiga, yaitu jalur kerjasama. Berasal dari SMA yang memiliki kerjasama dengan stikis Pandirapih. Berasal dari SMA jurusan IPA atau IPS, kelas 12, dan tidak pernah tinggal kelas. Nilai rapor kelas 10-12, rata-rata minimal 75. Jalur prestasi berasal dari SMA jurusan IPA atau IPS, kelas 12, dan tidak pernah tinggal kelas. Nilai rapor kelas 10-12, rata-rata minimal 65. Bebas biaya pendaftaran, jalur reguler. Berasal dari SMA atau SMK, atau lulusan diploma 3 keperawatan. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp175.000. Sebagai bentuk kepedulian stikis Pandirapih, pada masa pandemi COVID-19 ini, kami memberikan fasilitas bebas biaya pendaftaran untuk jalur reguler. Syarat umum menjadi mahasiswa. Lulus dari Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Program Diploma 3 Keperawatan. Lulus ujian seleksi, berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tunah fisik, tidak ada gangguan pendengaran yang mengganggu proses belajar. Bebas dari kecanduan obat terlarang dan minuman keras. Bebas dari tindakan kriminal. Sanggup mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapi, Yogyakarta. Ijazah dan Tinggi Badan Untuk Program Studi Sarjana Keperawatan, untuk program reguler, harus memiliki ijazah SMA semua jurusan atau SMK kesehatan. Untuk Program Transfer, harus memiliki ijazah Diploma 3 Keperawatan. Tinggi Badan Minimal, pria 155 cm dan wanita 150 cm. Tidak ada persyaratan khusus untuk tinggi badan minimal. Syarat Dokumen Fotokopi nilai rapor SMA atau SMK kelas 10-12 yang telah dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Hasil tes laboratorium HBS AG yang asli. Formulir kesehatan yang sudah diisi lengkap. Formulir wawancara yang sudah diisi lengkap dan ditanda tangani orang tua atau wali. Fotokopi KTP, dan fotokopi ijazah SMA atau SMK, serta SKHUN yang telah dilegalisir. Untuk Program Transfer Diploma 3 Keperawatan ke Sarjana Keperawatan, fotokopi ijazah Diploma 3 Keperawatan yang telah dilegalisir, dan fotokopi transkrip nilai Diploma 3 Keperawatan yang sudah dilegalisir di tiap halaman. Stikis Panterapi memberikan fasilitas pendaftaran online, jadi teman-teman tetap bisa untuk mendaftar dari mana saja. Caranya gampang. Silakan klik alamat website simpari.stikispanterapi.ac.id.spmb. Kemudian, klik menu Register Now. Silakan pilih program reguler bagi teman-teman yang akan memilih program studi Diploma 3 dan Sarjana. Atau silakan pilih program transfer bagi teman-teman yang memilih program alijenjang dari Diploma 3 Keperawatan ke Sarjana Keperawatan. Pilih jalur pendaftaran sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian, pilih gelombang pendaftaran. Silakan isi program studi yang diinginkan di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, isikan data calon mahasiswa, data orang tua, dan data asal sekolah secara lengkap. Ketika semua data sudah lengkap, silakan centang Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diisikan adalah benar. Kemudian, klik simpan. Setelah teman-teman melakukan registrasi, teman-teman akan mendapatkan username dan password untuk login ke akun website penerimaan mahasiswa baru. Untuk login ke akun yang telah teman-teman buat, teman-teman bisa mengunjungi halaman utama website penerimaan mahasiswa baru. Setelah itu, silakan sign in pada menu sebelah kiri. Masukkan email dan password yang telah teman-teman dapatkan sebelumnya. Bila teman-teman memiliki tagihan biaya pendaftaran, silakan melakukan pembayaran ke rekening yang telah ditentukan dan upload bukti pembayaran ke menu konfirmasi pembayaran. Kemudian, silakan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada menu upload dokumen. Pastikan ukuran file yang di-upload tidak melebihi 8 MB. Setelah dokumen-dokumen yang di-upload lengkap, silakan teman-teman mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengumuman hasil seleksi akan kami umumkan pada website penerimaan mahasiswa baru. Untuk informasi pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, teman-teman dapat menghubungi bagian penerimaan mahasiswa baru Gedung Karolus Kampus 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapi, Yogyakarta, Jalan Tantular 401, Pringgulung, Condong Catur, Depokseman, Yogyakarta. Dengan nomor telepon 0274-518-977 atau 0274-542-744. Untuk email informasi penerimaan mahasiswa baru, teman-teman dapat mengirimkan pesan ke alamat sipenmaru at stikerspanterapi.ac.id. Untuk registrasi online dan informasi terbaru, teman-teman dapat mengunjungi website simpari.stikerspanterapi.ac.id.spmb atau mengunjungi Instagram dan Facebook Stikers Pantirapi. Untuk jam pelayanan kampus, kami beroperasional dari hari Senin sampai Jumat pukul setengah 8 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Begitu tadi langkah-langkah pendaftarannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari segera bergabung bersama kami di Stikers Pantirapi, Yogyakarta. Stikers Pantirapi, pilihan tepat untuk menjadi tenaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!